untuk melebatkan buah dan bisa menanggulangi hama-hama lainnya boleh diaplikasikan yaitu dengan secara penyemprotan juga bisa diaplikasikan dengan lewat pengotoran macam ini halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat petani tercinta dimanapun kalian berada semoga senantiasa dalam lindungan Allah amin jumpa lagi bersama saya di channel Rony Jenggot di dalam kesempatan video kali ini saya akan memberikan sedikit tips atau cara yaitu bagaimana caranya tanaman cabai bisa berbuah lewat macam ini disini alhamdulillah buahnya mantap disini saya mengaplikasikan yaitu sudah kedua kalinya itu selain untuk mengendalikan yaitu semua hama yang misalkan daun keriting sahabat ya atau jamur atau jamur dalam polybag macam itu ya dan disini bisa yaitu melebatkan buah macam ini disini walaupun masih pembuahan macam ini disini tidak pernah tertinggalan yang namanya masih pembungaan oke ya sahabat ya oh mantap nanti kita pupuk dengan vestisida alami dari bahan organik yaitu bahan dari kunyit yang mana manfaatnya kunyit ini sangat bagus untuk tanaman ya sahabat ya tanpa kita sadari bahwa manfaat daripada kunyit ini bisa melebatkan buah tanaman cabai ya macam ini dan bisa menyembuhkan atau bisa mengendalikan daun cabai yang keriting macam ini sahabat ini tadinya kan keriting macam ini nanti kita semprot dengan kunyit atau dikocorkan dalam polybag macam ini ya dalam bawahnya itu pun nutrisi daripada kunyit tersebut bisa mengendalikan tanaman cabai yang keriting macam ini sahabat pokoknya simak video ini sampai selesai biar gak gagal paham jangan lupa like komen dan subscribe aktifkan notifikasi loncengnya beringat dulu ketinggalan video-video saya yang akan datang oke sahabat mari kita mengulas tentang bagaimana cara mengaplikasikan atau membuatnya vestisida alami yaitu dari bahan kunyit yang disini sangat banyak manfaatnya bisa menyembuhkan daun cabai yang keriting menguning dan tentunya bisa melebatkan pada tanaman cabai yang kurang berbuah selain kunyit ini bisa dikonsumsi untuk kita ya kesehatan bagi kita ini juga juga bisa diaplikasikan pada semua tanaman yaitu manfaatnya adalah untuk melebatkan buah dan disini saya sudah siapkan yaitu tempat wadanya nanti dengan saya parut macam ini ya disini saya sudah siapkan yaitu air 2 liter nanti untuk pencampuran kunyitnya dan disini untuk penyaringan nanti dimasukkan dalam pompa air macam ini ya saya menggunakan air hanya 2 liter secukupnya saja ya dan ini kunyit ini bisa diaplikasikan pada lahan yang luas misalkan di ladangan atau di persawahan atau di lahan yang luas ya sahabat ya kita boleh menggunakan kunyit ini yaitu bisa menyembuhkan tanaman cabai yang kena jamur apalagi ya sahabat disini saya menggunakan tiga siung ya tadi ya macam ini untuk air 2 liter kita kira-kira saja ya macam ini air 2 liter lalu dimasukkan ke dalam botol boleh diaplikasikan sudah kuning macam ini ya lalu kalau udah macam ini kita diamkan kira-kira 15 menit atau 10 menit sahabat yaitu biar untuk mencampurkan antara air dengan kunyit tersebut ya sambil menunggu 15 menit kita ngopi-ngopi dulu sahabat dan kunyit ini sahabat kalau sudah macam ini gak boleh di terlalu didiamkan terlalu lama misalkan 1 minggu 2 minggu atau 1 bulan sahabat nah ini langsung diaplikasikan ke tanaman nah oke sahabat sudah 15 menit lalu kita saring biar gak menyumbat nanti ala penyemprotannya disini sebuah nah ini sobat langsung cara mengaplikasikan kunyit ini ya sangat mudah yaitu untuk melebatkan buah ya nah macam ini diaplikasikan yaitu lima hari sekali sahabat yaitu untuk menap untuk melebatkan buah dan bisa menanggulangi hama-hama lainnya macam ini kita sentuh saja yaitu lima hari sekali ya yaitu untuk melebatkan buah dan kunyit ini sahabat yaitu boleh diaplikasikan dengan sistem penyemprotan macam ini ya dan bahkan boleh diaplikasikan yaitu lewat pengocoran dan kunyit ini sahabat yaitu boleh diaplikasikan yaitu dengan secara penyemprotan juga bisa diaplikasikan dengan lewat pengocoran macam ini pengaplikasiannya sama yaitu lima hari sekali macam ini yaitu semini kalau pengocoran yaitu untuk mengendalikan jamur-jamur yang dalam akarnya boleh mengaplikasikannya memakai kunyitnya yaitu dispocorkan macam ini sahabat yaitu untuk menanggulangi tanaman dengan cabai yang keriting diaplikasikan yaitu lima hari sekali diusahakan bahkan kunyit ini langsung bisa dikocorkan ya diusahakan juga lima hari sekali nah macam ini kira-kira satu polipek macam ini satu gelas karena saya sering mengaplikasikannya oke sahabat ya semoga video ini bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali yang selalu berbagi dan video ini adalah real dan nyata ini adalah hasilnya bahwa memakai kunyit yang bisa melepatkan buah dan teman-teman yang masih bergabung di channel saya jangan lupa pencet tombol subscribe-nya karena subscribe anda adalah penyemang saya untuk berkarya dan cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati